Nah, jadi, inilah hasilnya Hapis Assalamualaikum 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 Welcome back to my youtube channel Hari ini Sepasang suami istri yang bahagia Jadi kita tuh mau Nge-review, eh bukan nge-review ya kali ini Kali ini kita mau nyobain Kayak, apa ya Main-main gitu sih, main-main, makan-makan Sepiring berdua Mukbang apa? Mukbang sih namanya? Bukan mukbang, tapi kita Gimana ya? Pokoknya intinya Kita tuh bakal makan sepiring berdua Gitu loh Nah, tapi Kali ini kita cuma, kita mau makan Mie, cuma karena Beberapa hari ini kita tuh sering nonton film Korea, jadi Kali ini kita mau Makan mie 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 sedap Korean spicy chicken Ini Kelihatan gak sih? Nah Jadi ini Dua porsi Terus bumbunya masih belum di Apa namanya? Belum dicampur Jadi kita mau ngeliatin Kayak mana kita makan aja sih Fokus ke mie Ada gini Ada gini Ada gini A yang bukain Fokus ke mie Coba Jadi langsung Ditaro aja nih Iya Katanya ini bisa ngatur kepedasan Cuma gak Gak harus pakai gunting Enggak sini Ini bumbunya ya Mie nya kita rebus dulu Baru kita Mie nya udah direbus Aduknya pas dipilih Tapi kali ini kita makannya Bukan pakai sendok Bukan pakai garpu Tapi yang Bukan pakai sempit Tapi kita makannya pakai lidi guys Karena Biar irit aja Jadi ini Apa ya Mie nya itu banyak bumbunya Komposisi bumbunya itu Lumayan banyak Mungkin ada cabai nya Ada minyak nya Tapi Terpisah gitu Mungkin ada bumbu yang pedasnya juga Ini katanya mie yang Pedas Korean pedas Terus mie nya itu Lebih besar gitu Iya mie nya gede-gede Lebih tebal Daripada mie Yang biasanya Kerasa Coba kita makan Mericanya Banyak juga Jadi ada Kayak bawang goreng Waduh pedas Kali Ini bukain Kita belum pernah Nyobain sih Baru mau nyobain Nah jadi kita makannya pakai ini Kita makannya pakai ini guys Kedenger enggak sih Telor nya itu Jadi ini ada telor Nih telor nya tadi 2 guys Jadi 1 Nih eh telor nya itu lah akhir masukin ya Bocor pun Ya Allah Ambil Sorry Sorry Sebelum 5 menit ya Mukanya enggak kelihatan Oke Kita nyimpil-nyimpil gini Harus diaduk dulu pun Kalau enggak Jadi ini dia harus diaduk guys Kelihatan enggak Bukan challenge Tapi memang enggak ada Sumpit ya Eh Aduh ya Allah Ya Gelap aja Gelap Guys Kelihatan mie nya itu Merah banget warnanya Terus banget Sorry Sorry Telur cepat Apanya Tumpah nih Sorry Sorry Nih guys Jadi Kita mau makan ini Sepiring berdua Anggap aja Judulnya ini Mukbang Sepiring berdua ya guys Cuman kita belum punya Belum punya apa ya Mikrofonnya Belum punya mikrofonnya Jadi Enggak begitu Bikin ngiler kali Bau ininya Cabainya Apa ya Bau cabainya Kuat Bawa cabainya Kuat Terus Makan aja Terus memang Mie nya memang agak tebal ya Terus Kayak Mie ngembang gitu Tapi memang kayak gini Teksturnya Ada kriuk Balbal nyusnya Ini dicampur telurnya Ya Satu Sorry By the way guys Kita ini baru 6 bulan menikah loh guys Emang kenapa? Just info For your information For your information Jadi telurnya itu setengah matang Ya setengah matang Satu lagi udah pecah di meja Udah pecah di meja Jadi yang ini putihnya aja Putihnya aja Jadi ayo kita mulai Jadi ayo kita cicipi rasa mie nya guys Kita mau tau seberapa penas Apa? Mie sejak ini So ini mie nya Enak banget guys Emang udah makan? Mula 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 makan Dari lang enak Anggap aja ini kumpit Kita lakukan Hmm Udah saja Udah saja Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Kuning telurnya guys Jadi Ini guys Kuning telurnya Haras-haras Cabai mericanya Melempah Kuat Mie nya ini pedas sekali guys Hmm Menurut aku ini ya Mie nya murah Tapi enak Pedas gitu Jadi kayak Kalau mie samyang Itu kan mahal Terus Tapi ini sebanding sama mie ini bun Ya Mie 100 Tau Mie 100 Yang ekstra pedas namanya Kalau gak salah Nah itu Sama rasanya kayak gini Ini harganya berapa bun Satu bungkusnya Rp2.500 Satu bungkus Rp2.500 Di Alfamat Indomaret Indomaret Guys Kita bukan Andrews ya guys Jadi Bentar Bentar Jadi ini telurnya Kayak gini Tapi Ini udah Jadi meja Ketan ya teksturnya Sorry agak susah makan Bagi kamu ini pedas Semayang Tapi enak Pedasnya tuh enak Gak bikin Gak bikin jerah Kalau bagi aku ini Pedasnya memang Gak sepedas Amiang ya Gak sepedas Amiang Tapi Ya pedas gitu Maksudnya Dimulut itu Ngecap deh Cuman gak pedas Sekali bagi yang Suka pedas Mungkin ini gak terlalu pedas Tapi aku penolah Kenal orang Kalau makan Pecel Yang cabai rawitnya tuh Dikit gitu Pedas Dan dia minta ampun Tapi Tapi dia suka makan Yang pedas-pedas ini Hucuk gak sih Kalau menurut aku Aneh sih Nah guys Indomie Indomie Salah merek Maaf ya Indomie Ini mie sedap Karena aku sayang sama kamu Karena aku sayang sama kamu Aku sayang sama kamu Kamu sayang sama aku Mungkin karena aduknya kurang rata Jadi Ada di bagian tertentu Yang kayaknya pedas sekali gitu Mungkin bumbu cabainya itu Numpuk disitu Sebenarnya guys Kita tuh sering makan Sepiring berdua lah Kita tuh sering makan Sepiring berdua Terus Ganti-gantian Suk sopan gitu Pudas Pudas Rupanya di kode tadi Mie Mie-mienya Apa memang agak berminyak gini ya Atau memang Pudas Minyak cabainya Ini makan mie kayak gini Emang cocok sama telur setengah masak Tapi direbus Tapi direbus kayak tadi Tidak Tidak rebus setengah matang Tapi ceplok gitu ya Iya Diceplok Enak Apalagi kalau hujan-hujan Makan mie pedas kayak gini Tapi ini keluaran lama Apa baru keluar Enggak tahu Ini udah lama juga sih Kekurangan dari mie ini Menurut aku Untung kayak gak ada rasa Manus-manusnya dikit pun Tapi kayak pedas aja gitu Tapi ini memang kalau Makannya pakai sumpit Beneran Enak banget Karena pakai ini agak Susah Tapi menurut aku Harga 2000 Tapi menurut aku Harga 2500 Harga 2500 Untuk mie Dengan bumbu yang ekstra Kayak gini Itu kayaknya murah ya 2500 2500 ya Mawa Pedas Tapi enak Nah Jadi Inilah hasilnya Habis Habis guys Licin Jadi Licin Do Jadi kita Nilai nih Kalau menurut kamu Dari 1 sampai 10 Nilainya berapa Dari semua jenis Dari semua jenis Mimian yang bersifat pedas ya Yang kayak Seperti salmiang ya Nilainya berapa dari 1 sampai 10 Menurut aku 7 sih Soalnya Lumayan pedas Dan murah Kalau menurut kamu Kalau menurut aku itu 6 Karena Rasanya dominan ke pedas Jadi Lebih Dia nunjukin pedasnya gimana Ya mungkin karena ini Korean spicy food Iya tapi Menurut aku sih Ini gak Rasanya Agak berbeda Agak berbeda Dari samyang Gitu loh Cuman dia Kita kan gak nieris Iya Cuman kan Ada bacaan Korean spicy food Korean spicy food Jadi Menurut aku 6 ya Nilainya Dari 1 per 10 Ini nilainya 6 Gitu Oke Enak kok Tapi 6 Nah Jadi guys Kita udah selesai makan Ini udah habis Next Kalian mau Kami bikin video apa Kalian bisa Ketik-ketik di Comment Semoga Apa yang Barusan kita Bikin Eh kok sih Semoga sih Semoga membantu Maksudnya Mana tau Ada yang Mau beli Atau Gimana ya Yang mana tau Ada yang mau beli Cuman ragu kan Jadi ada yang mau beli Satu kardus Tapi ragu Jadi dia beli Jadi Tengok dulu Kalau enak kan Dia beli satu kardus Jadi gak rugi uangnya Ya udah guys Jangan lupa Like, comment, and subscribe Tadabai 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 Tadabai